Oke, ngomong-ngomong soal udara, tadi adalah pesawat luar angkasa di udara, sekarang adalah atraksi di udara, Prita. Nah, ini dia, serangkaian atraksi darat dan juga udara dipersiapkan TNI Angkatan Udara dalam acara Gladi Bersih, menyambut hut TNI Angkatan Udara yang ke-67. Nah, Gladi Bersih berlangsung sejak pagi tadi di pangkalan TNI AU, Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah bergabung dengan Asri Nirmalawati, langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Asri, bagaimanakah proses persiapan untuk acara hut TNI AU ke-67 ini? Ya, rekan-rekan di studio, cuaca hari ini cerah di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dimana sejak pagi tadi hingga menjelang siang, berlangsung Gladi Bersih yang dilakukan oleh pasukan dari TNI Angkatan Udara dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI Angkatan Udara yang jatuh pada 9 April mendatang. Dengan demikian, pada tanggal tersebut, TNI Angkatan Udara Republik Indonesia resmi berusia 67 tahun. Dan berbagai atraksi disiapkan oleh pasukan TNI Angkatan Udara yang terbagi dalam aksi darat dan aksi udara. Untuk aksi daratnya sendiri, diantaranya diperiahkan dengan penampilan marching band dari karbol Angkatan Udara dan juga atraksi dari tim Bravo yang diantaranya menampilkan halang rintang dan simulasi pelumpuhan aksi terorisme. Dan atraksi ini tadi berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Dan tidak kalah menarik dengan aksi di darat. Aksi di udara diantaranya terdiri dari atraksi terjun bebas militer atau free yang dilakukan oleh sebanyak 158 penerjun dari Korpaskas. Mereka tadi terjun menggunakan dua pesawat Hercules. Dan selain itu, yang menarik dari terjun bebas ini adalah turut sertanya tiga wanita angkatan udara dalam terjun bebas ini. Dan selain itu, ada pula atraksi aerobatic Jupiter yang menggunakan pesawat fixed wing. Dalam atraksi ini, pesawat fixed wing tersebut menarik dengan lincah di udara selama kurang lebih 15 menit. Dan aksi ini pun dikomandani oleh letkol penerbang Deddy dengan ketinggian mencapai 4.000 feet. Dan selain atraksi tadi, atraksi di atas udara juga dimeriahkan dengan Dynamic Show Pegasus yang menggunakan pesawat helikopter. Dan terkait dengan ini, Indonesia boleh berbangga karena atraksi Dynamic Show Pegasus ini hanya berlangsung atau hanya bisa dilakukan oleh beberapa negara diantaranya selain Indonesia adalah Spanyol dan India. Dan tadi atraksi Dynamic Show Pegasus ini dilakukan di atas ketinggian 1.500 feet. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana persiapan dari acara Gladir Sikhut TNI Angkatan Udara ini sudah ada bersama saya, ASOP Coop 1, Kolonel Teddy Rizali Hadi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kesiapan dari seluruh pasukan TNI Angkatan Udara? Baik, terima kasih, Mbak Astri. Jadi kami dari demo udara, HUT Angkatan Udara ke-67, menyiapkan 200 persen kesiapan. Karena apabila 100 persen itu hilang, kita masih ada backup 100 persen untuk kesiapan dalam rangka memeriahkan Angkatan Udara ke-67. Oke, berarti sudah benar-benar siap ya, Pak ya. Kemudian, Pak, cuaca Jakarta akhir-akhir ini kan cenderung mendung ya, Pak, kurang cerah gitu. Untuk dua hari ke depan, bagaimana, Pak, persiapannya jika cuaca kurang baik, Pak? Baik, Pak Astri. Mbak Astri, jadi memang ini kendala yang utama bagi kami, demo udara adalah cuaca, di mana beberapa hari kemarin di Jakarta kurang bersahabat. Akan tetapi kami sudah menyiapkan backup. Kami akan bermain di ketinggian agak rendah, atau kita umpamakan atau kita sebut sebagai low-show. Jadi kita show atraksi dalam ketinggian rendah. Jadi itu adalah backup kami apabila cuaca kurang baik. Akan tetapi kami mohon dukungan dari seluruh pemirsa, mudah-mudahan pada tanggal 9 April nanti, cuaca dapat mendukung kegiatan demo udara. Demikian, Pak Astri. Kembali kami ingatkan, hari ulang tahun TNI Angkatan Udara akan jatuh pada dua hari mendatang, yaitu 9 April 2013, di mana TNI Angkatan Udara akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-67. Untuk saat ini sekian, kembali ke studio. Astri Nirmalawati melaporkan langsung dari Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Terima kasih.